Halo teman-teman selamat sore berjumpa kembali di channel Ian Iwan oke teman-teman teman-teman di kesempatan pada sore ini disini ada informasi mengenai dompet etherium yang bisa kita sesuaikan teman-teman ya saya bilang saja sesuaikan karena disini ada sepertinya ada tanda-tanda akan listing di oke teman-teman ya karena kenapa disini ada kerjasama sepertinya sebelumnya kan ada afib oke core oke sekarang s-network.ru s-blockchain oke teman-teman nah disini kalau kita cek teman-teman ya nah sebelumnya akan alamat ini kita cari kita masukkan itu dari metamask atau transwallet dan kali ini kalau kita perhatikan kembali kita cek tidak di dalam alamat ini kita klik saya buka aplikasi sini disini teman-teman bisa melihat ada tulisan okecwallet amnakan kuin anda dengan okecwallet mitra dompet resmi pengelola sendiri yang tercet terpercaya kami unduh okecwallet nah bagi teman-teman yang sebelumnya yang sebelumnya menggunakan metamask maupun transwallet itu sekarang bisa juga menggunakan dari okecwallet nah seandainya pun kalian menggunakan metamask Suatu transfer wallet sebelumnya itu bisa gunakan cara yang solusinya adalah dengan cara mengimpor dari frase atau kunci privat yang ada di MetaMask kalian itu di OKEx Walletnya. Jadi kalian tinggal ambil langkah untuk mengimpor frasenya sehingga untuk alamat dompet yang kalian masukkan di MetaMask itu sama persis dengan yang ada di OKEx Wallet. Karena di OKEx Wallet itu kita bisa yang namanya memasukkan frase yang sudah ada di MetaMask jadi tinggal kita mengimpor saja jadi alamat yang ada di MetaMask itu sama persis dengan yang ada di OKEx Wallet. Oke nah disini saya tunjukkan terlebih dahulu saya memasukkan alamat Ethereum saya yang sebelumnya dari MetaMask setelah itu saya coba impor di OKEx Wallet. Nah langsung saja kita buka dulu informasinya atau kita langsung saja perhatikan terlebih dahulu teman-teman. Nah disini teman-teman bisa lihat untuk sekarang belakangnya saya adalah EE teman-teman ya EE. Oke kita langsung saja lihat ini sudah saya ambil dari OKEx Wallet. Nah bagi teman-teman yang khususnya tidak memiliki OKEx Wallet tenang saja bisa pakai MetaMask tersebut teman-teman. Nah tapi arahannya disini ada langsung dari Twitternya teman-teman ya kita langsung saja buka dari Twitternya lebih dahulu teman-teman ya sebelum kita praktek agar teman-teman itu semakin yakin seperti apakah ini teman-teman. Nah disini ada Twitternya dari S Network teman-teman ya S Decentralized Future. Ada informasi terupdate di sekitar 2-3 jam yang lalu. Nah disini ada terlihat seperti ini OKEx Wallet versus S Secure Your Coin with OKEx Wallet Our Trusted Self-Custidial Official Wallet Partner. Kita cek disini teman-teman ya ini yang saya langsung katakan. Yang penting sebelum saya terlambat untuk membuat video ini kita terjemahkan postingan. Berita menarik S Blockchain dengan bangga mengumumkan kolaborasi strategis resmi kami dengan OKEx Web3. Nah OKEx Web3 tersebut adalah Walletnya dari OKEx teman-teman ya. OKEx Wallet itu ada 2 nanti teman-teman ya. OKEx Wallet dan ada Exchange-nya OKEx. Nah itu ada 2 dalam satu aplikasi itu ada 2 ya. Ada Web3-nya atau beberapa Walletnya yang dimana Walletnya itu adalah terdesentralisasi. Sama halnya seperti Metamask, Trust Wallet maupun misalnya Bitkip atau Bitkip Wallet itu decentralized wallet. Nah ada juga di dalam OKEx itu ada Exchange-nya. Nah misalnya itu berfungsi seperti Binance, berfungsi seperti Tokocrypto, berfungsi seperti Regeniku dan sebagainya itu terpusat. Nah jadi ini sudah kolaborasi dengan yang terdesentralis Walletnya atau Dex-nya dari OKEx. Nah ini adalah dompet tanpa hak suh yang direkomendasikan untuk semua pengguna S. Direkomendasikan. Perdagangkan tukar dan jelajahi DeFi dengan lancar. Jadi kalian tinggal sekarang lihat di informasinya. Di sini ada yang menanyakan, langsung saja lihatkan ke bagian bawah teman-teman ya. Oke. Nah di sini kita langsung lihat ada yang juga di dalam komenannya. Langsung dijawab juga oleh pihak S-nya. Ini saya langsung lihatkan. Ini komenan dari postingan yang terbaru. Nah oke di sini teman-teman ya. We had already submit our metamask address. How will we change it to OKEx Wallet? Nah kalau kita terjemahkan teman-teman ya. Kita terjemahkan langsung postingannya tersebut. Kami sudah mengirimkan alamat metamask kami. Bagaimana kami mengubahnya ke alamat sampai OKEx? Nah dijawablah oleh pihak OKEx-nya teman-teman. OKEx Wallet is our strategy partner if you have already. Kita langsung saja terjemahkan teman-teman ya. Agar lebih paham kita semua. OKEx Wallet adalah mitra strategis kami. Jika Anda telah menambahkan alamat metamask atau trust wallet. Anda dapat mengimpor. Nah seperti yang saya katakan di dalam pronunciation atau yang di awal tadi teman-teman ya. Kita dapat mengimpor kunci pribadi ataukah frase teman-teman ya. Prase kita ataukah private key kita atau kunci pribadi kita ke OKEx Wallet. Atau memperbarui alamat dari aplikasi. Nah jika kalian sebelumnya sudah menggunakan metamask bisa kalian langsung cari OKEx Wallet-nya tanpa harus mengimpor juga bisa. Kalian bisa create wallet baru di OKEx Wallet juga bisa. Yang pasti kalian cari ethereumnya ya. Nah jika OKEx Wallet tidak tersedia di negara anda, anda dapat menggunakan metamask atau trust wallet. Nah itu tidak apa-apa ya. Ya jikapun kalian tidak bisa menggunakan OKEx Wallet, metamask dan trust wallet pun tidak apa-apa teman-teman ya. Yang pasti kalian harus menggunakan jaringan ethereum tersebut. Kalian tidak ubah tidak apa-apa. Kalian ubah pun tidak apa-apa. Nah saya disini sih karena mumpung kerjasamanya dengan OKEx Wallet. Kalian bisa lakukan pergerakan. Bisa kalian tidak lakukan pergerakan. Itu bebas teman-teman ya. Itu opsional. Jadi kalian bisa menggunakan metamask oke. Kalian mengimpor dari OKEx. Mengimpor metamask kalian di OKEx Wallet juga oke. Kalian gunakan alamat ethereum OKEx juga oke. Kalian gunakan ethereum di dalam trust wallet juga oke. Jadi apakah kita perlu mengubah bang? Menurut saya tidak usah ya. Itu bisa dan bisa tidak. Jadi opsional. Nah karena disini karena berpandang dengan OKEx disini pun saya mengubahnya ya. Itu jaga-jaga saja reman-jaga, jaga-jaga saja. Oke seperti itu reman-jaga cara mengimpornya. Kalian bisa tinggal cari saat membuat dompet tersebut di dalam OKEx Wallet. Itu cari yang nomor dua. Impor atau masukkan insert prase wallet teman-teman ya. Oke saya tunjukkan dimana caranya. Kita OKEx. Nah disini OKEx. Saya buka OKEx-nya. Saya langsung saja praktek teman-teman ya. Langsung saja praktek. Nah disini kita buka OKEx-nya. Disini saya masuk dulu. Oke teman-teman disini saya membuka dari OKEx teman-teman ya. Membuka dari OKEx. Yang mana tadi saya sebutkan. Yang mana di OKEx ini ada memiliki dua versi. Yaitu versi yang namanya checks. Yaitu di bursa. Dan versi yang namanya dex. Di wallet atau webtree. Nah untuk saat ini. Kita pilih yang wallet atau dex atau webtree-nya. Dan jika kalian belum membuat wallet. Nanti akan ada tulisan disini. Create wallet atau nilai-nilai ya. Ada dua pilihan. Ada pilihan pertama untuk yang tidak memiliki wallet. Atau langsung membuat wallet baru dari OKEx-nya. Yang kedua itu mengimpor dari Metamask. Nah jika kalian sudah membuat dari Metamask. Kalian tinggal mengimpornya saja. Jadi isi yang ada di Metamask. Itu sama persis dengan isi yang ada di OKEx-nya. Sebagai contoh disini di dalam Metamask saya. Di dalam Metamask saya. Di dalam OKEx saya. Memiliki empat akun. Jadi saya buat akunnya. Misalnya seperti ini. Dan disini saya masukkan di akun keempat. Saya masukkan di akun keempat atau calon Sultan S. Misalnya. Nah di dalam calon Sultan S disini. Kalian langsung saja klik perbagian terima. Untuk mencari alamat Ethereum-nya. Nah ini bagi teman-teman solusinya yang sudah memiliki OKEx-wallet. Bagi teman-teman yang tidak memiliki OKEx-wallet. Silahkan jangan lakukan apa-apa. Gunakan saja Metamask atau Trust Wallet. Nah karena kebetulan saya disini berpartner dengan OKEx. Saya coba-coba saja. Ini opsional. Kalian cari saja pada bagian ETH. Karena disini kita akan memasukkan ETH. Atau jaringan Ethereum-nya. Kita klik ETH-nya. Dan kalian bisa copy. Nah disini adalah alamat. Yang saya masukkan. Untuk alamat dari Ethereum. Ethereum di dalam S-Network. Jadi kalian masukkan. Misalnya EE. Nah teman-teman ya. Kalian masukkan. Dan disini kalian copy itu. Kalian masukkan di dalam alamat Ethereum kita. Nah disini kan saya masukkan. Misalnya EE tadi. Saya masukkan juga di EE sini teman-teman ya. Jadi seperti itu menurut saya teman-teman. Jadi intinya di dalam video ini. Kalian tidak harus mengubah teman-teman ya. Tidak harus mengubah alamat yang ada di dalam Ethereum ini. Walaupun S-Network ini berpartner dengan OKEx. Jadi ini adalah opsional yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengambil alamat langsung dari OKEx Wallet. Dengan cara mengimpor atau meng-create wallet. Ataukah kalian ambil dari Metamask maupun Trust Wallet. Jika tidak bisa menginstall OKEx Wallet. Oke itu saja kesimpulan kali ini. Semoga bermanfaat dan tercerahkan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, recommend, dan share. Tunggu video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Dan semoga kalian jual. Sampai jumpa. Dan bye-bye.